Aku senangnya jika aku bertemu dengan bapak. Karena penghasilan bapak tak pasti, terpaksa ibu berjualan untuk makan kami sehari-hari. Oh iya, aku dan keluarga aku tinggal di kampung Limut, Desa Ceri, Kejamatan Jatinegara, Kabupaten Grebes, Jawa Tengah. Di kampungku masih banyak sawah dan pepohonan, makanya aku betah tinggal di kampung yang tempat ini. Apalagi hampir semua warga sekampung bersaudara. Kebanyakan warga di kampungku berprofesi sebagai petani dan perantau. Begitupun dengan kedua orang tuaku, begitu juga dengan bapakku, yang sudah pulang tahun mencari penghidupan di Jakarta. Pekerjaan bapak sungguh tak mudah, mulai dari kulit angkut hingga tukang minyak tanah keliling. Ya, bapak harus bekerja keras demi kami semua. Karena penghasilan bapak yang tak menentu, bapak jarang berkumpul dengan kami. Biasanya, kalau sudah ada uang, bapak pulang dua hingga tiga bulan sekali. Huh, senang ya, bila aku bertemu dengan bapak. Karena penghasilan bapak tak pasti, terpaksa ibu berjualan untuk makan kami sehari-hari. Setiap pagi buta, bersama kakakku Riva, ibu pergi ke pasar berbelasian. Setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, pukul satu siang, ibu pun berangkat berdua yang terlihat kampung. Ada yang lucu, setiap hari ibu mau berangkat kerja. Iya, adikku yang bernama Riva punya kerjaan unik. Aku tak tahu apa maksudnya. Meski hanya berjualan berkeliling kampung, pekerjaan ibu tak mudah. Sayur, sayur. Pak, beli sayur, pak. Biar saja, ibu harus mengesari jalan yang berliku dengan jarak yang cukup jauh. Sayur, sayur. Setiap hari, ibu berjualan kebutuhan sehari-hari. Seperti ini, minyak, sayuran, tempe, telur, garam, dan banyak lagi. Biasanya, ibu sudah punya pelanggan tetap. Karena banyaknya saingan, keuntungan dari berjualan tak bisa terlalu diharapkan. Tak jarang banyak pula tetangga yang berhutang. Ya, mau bagaimana lagi? Terpaksa ibu memenuhinya. Kata ibu, meski keuntungannya didapat sedikit, yang penting bisa untuk makan sehari-hari. kata ibu. Kata ibu, kata ibu. Jualan, kalau hadiah biasa dengan pilih, jualan, pagi-pagi ke pasar, kuih, tempe, sayuran, apa, dan segala. Misalnya, jauh, sapun sekarang ya, tempe, beraka, kecow. Kehasilannya, paling cukup jualan. Kalau di belan, paling 20. sedangkan kakak-kakakku, masih belum bisa diandalkan, meski mereka sudah bekerja. Sayur, sayur, saya beli sayur. Makun, mereka hanya laburutani, yang upahnya hanya cukup untuk kebutuhannya sendiri. Makanya, ibu harus membuka otak lagi, untuk mencari tambahan uang. Biasanya, ibu membeli cengke dan biji kopi, untuk dijual kembali. Agar harganya menjadi tinggi, cengke dan biji kopi itu, harus dijemur terlebih dahulu, sampai kering. Aku dan Riva, tak bisa tinggal diam, jika melihat ibu kepanasan, bekerja seorang diri. Kami pun, buru-buru membantunya. ibu. Iya, aku sedih juga melihat ibu kelelahan. rasanya, ini sekali aku cepat beranjak dewasa, agar bisa meringankan beban ibu. Agar tak menambah beban ibu, aku mau jadi anak yang soleh, pintar dan mandiri. Walaupun kondisiku seperti ini, aku tidak mau disepelekan orang. Apalagi, harus bergantung kepada belas kasihan orang lain. Aku yakin, kecacatanku ini adalah anubra dari Tuhan. Bukankah Tuhan menciptakan mahluknya, dalam keadaan sebaik-baiknya? Bukankah Tuhan menciptakan mahluknya, meski visiku tak normal, aku bisa melakukan apa yang dilakukan orang normal?